Ribuan nelayan, santri, dan TNI Polri juga sejumlah elemen masyarakat mengikuti Istiqoza Pilpres Damai 2019 di Pelabuhan Kota Tegal Sabtu Siang. Dibimpin Habib Tohir Al-Kaf, kegiatan ini diisi sambutan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama, serta melantunkan doa-doa dan juga dikir. Kegiatan doa dan dikir digelar untuk memohon kepada Allah SWT agar kondusivitas selalu terjaga. Meski banyak berita hoax yang beredar, masyarakat diminta tenang dan tidak terprovokasi dan terus menjalin kesatuan dan persatuan. Banyak berita-berita hoax yang beredar, masyarakat supaya tenang, tidak terprovokasi, dan terus menjalin persatuan dan kesatuan. Beda pendapat, beda pilihan itu hal yang biasa, tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi, itu yang tadi kita tujuannya. Terkait dengan pengamanan surat suara Pilpres, Kapolda telah menyiagakan 21.000 personil kepolisian untuk menjaga kantor komisi pemilihan umum dan gudang-gudang penyimpanan surat suara. Pengamanan mulai dari caleg, dari DPRD Kota hingga DPD juga dilakukan, termasuk pasangan capres-cawapres yang akan mengadakan kampanye di Jawa Tengah. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.